Dan dia kan nengok, kayak kok gak ada, matanya tuh kayak ngepingin ngarah ke bagian atas pohon. Dan ternyata dia pas di atas pohon benar cuy. Disana tuh ada satu sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngebawain sebuah cerita yang menurut gue banyak banget pelajarannya nih. Buat lo yang nanti mau naik gunung atau wolek gunung, lo wajib dengerin cerita ini. Dan buat lo yang penasaran cerita apa, lo wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip juga, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen Dongeng Horror. Dongeng Horror, dimulai. Intro Intro Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita nyebat-nyebat dulu. Aduh, gue lagi ngetekin itu lagi ada kabar berita duka cuy. Tanda gue kasih tau ya, kabarnya tuh apa gitu. Jangan lupa ngopi biar gak panik. Jadi pas gue ngetek hari ini tuh, baru dapat kabar berita duka maksudnya ya bukan ini sih, lebih ke ada yang meninggal di salah satu gunungnya yaitu Gunung Lawu dan Pendaki itu tuh lewat jalur Ceto. Dan yang apa sih, ya sebelum kita bahas gitu, gue mau bahas dikit, kita doain lah semoga si almarhum ini diterima malibadahnya ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa mengikhlaskan kepergian anaknya gitu. Nah, jadi yang gue tau nih, gue baca-baca berita tentang kronologi dari si kejadian itu adalah si orang ini tuh naik 16 orang kalau gak salah, ya naik naik 16 orang atau 17 orang sama dia. Dan satu orang cewek, jadi kayak mereka naik ke Gunung Lawu itu cuma fun doang buat seneng-seneng doang. Dan yang paling parah adalah faktor penyebab meninggalnya itu gara-gara hipotermia. Gue tidak mempersalahkan siapa disini atau gue nge-just siapa. Tapi yang gue garis bawahi adalah ya lagi-lagi gue bilang, gue setiap entah nge-vlog atau apapun, gue ngomong tuh selalu bilang, lu naik gunung silahkan dengan siapapun, tapi lu cari tim yang benar-benar bisa nge-backup lu gitu. Karena kondisinya yang lain mah pada summit, dia tuh ditinggal sama salah satu atau ada satu temennya yang stay di situ gitu. Ya bagus sih, maksudnya ya gak masalah atau ada yang nge-nemenin juga. Tapi lu juga harus tau sebagai leader atau mungkin lu sering jadi ketua kelompok, yang ditinggalin itu dia tuh paham gak kalau misalkan nanganin orang sakit tuh kayak gimana gitu. Dan gue juga mau bilang, kalau lu punya penyakit lambung, ya ketika lu mendaki usahain banyak makan, banyak nyemil, lu kan bawa cemilan, bawa yang namanya makanan di tas lu, ya lu makanin kalau lu udah sadar dengan lu punya penyakit lambung gitu. Dan lagi gue juga sempet pernah bikin post di Instagram, itu kalau gak salah tentang ya kayak nyindir-nyindir, orang pada gue gak nyindir ya. Dan di situ tuh ada masak-masak nasi, naik gunung tapi gak bisa masak nasi. Bro, naik gunung ya gue tau misalkan ada beberapa orang yang bahkan bikin es buah, makanannya enak-enak, daging, ayam, dan lain-lain. Bukan perkarain gue masalah masak mie, enggak. Tapi ketika lu naik gunung, stamina lu abis dan stamina itu harus diganti atau di-backup dengan stamina yang baru. Ya salah satunya dengan makanan yang enak gitu, makanan yang banyak proteinnya, makanan yang ada vitamin dan lain-lainnya gitu. Jadi, ya gak permasalahin lu mau makan mie, makan mie. Itu gue juga, mie itu selalu bawa ketika mendaki, tapi itu bukan makanan pokok gue. Ada makanan yang lebih pokok buat ngeganti stamina gue ketika udah capek mendaki. Jadi gitu loh. Jadi ketika lu ngeliat berita itu, lu baca juga apa isi beritanya, kenapa bisa kayak gitu. Jadi jangan perkara lu ngeliat, terus lu kasih. Terus tiba-tiba orang tua lu juga ngeliat, wah ini meninggal lagi di gunung nih. Ya enggak juga lu baca dulu kronologinya gitu, jadi lu tahu juga bahayanya di gunung itu apa gitu ya. Dan ya, buat lu yang pengen naik, ya wajiblah. Gue selalu galak banget dengan hal lu pilih tim yang bener dan naik gunung, wajib usahain, makan terus, nyemil terus, biar agar sedikit minim terhindar dari hipotermia. Yaudah, gue cuma mau kasih saran itu doang sih. Gue enggak akan terlalu panjang ngomentarin tentang kejadian tersebut. Dan oke, kita bakal lanjut lagi nih. Kita sebut aja ceritain itu atau tokoh utama kita itu namanya Tole gitu ya. Nah, si Tole ini pada saat itu tuh dia lagi kumpul-kumpul dengan beberapa temennya coy. Ya, nongkrong-nongkrong atau nongki-nongki gitu kan. Kumpul-kumpul, singkat ceritanya, udah ngumpul ya banyak orang. Ya, Tole ini ngobrol dong. Maksudnya kayak ngaler, ngidul, ngobrolin masa depan lah, ngobrolin hal-hal yang agak jelas lah, ngegibahin orang dan lain-lain. Sampai akhirnya ada salah satu temennya yang bisa gue bilang, yang si temennya ini punya kekurangan atau dalam arti cacat pising gitu. Maksudnya ya kakinya enggak ada sebelah gitu ya, pakai tongkat gitu kan. Dia baru datang lah, baru datang. Akhirnya ya diledekin lah sama anak-anak. Bukan perkara masalah fisik, tapi ya kan. Wah nih, ngaret, blablabla. Orang sibuk, sulit gitu kan. Dan sampai akhirnya, si orang ini kita sebut aja namanya Kiki ya. Kiki ini cowok. Nah, si orang ini tuh, dia bilang, si Kiki ini bilang, Yaelah, maklumin aja Pak, gue baru turun gunung banget, badan gue masih pada pegel-pegel. Iya dah, si paling anak gunung gitu kan. Tapi Tole baru tahu, kalau Kiki ini ternyata punya hobi naik gunung gitu kan. Di dalam hati Tole itu kayak mikir, kok bisa ya dengan, ya kayak begini keadaannya, tapi dia masih sanggup buat naik gunung gitu kan. Dalam hati Tole itu kayak, Kok bisa sih, gue aja belum pernah. Bahkan gue tuh ada rencana pengen naik gunung, tapi gagal mulu gara-gara takut A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, dari situ mereka ngobrol-ngobrol, bahkan Tole ini sampai ngobrol, Kok lu bisa sih gitu. Kiki tuh bilang, ya bisa karena, ya apa sih yang gak bisa di dunia ini gitu kan. Nggak salah atasnya Kiki. Keterbatasan gue bukan suatu halangan ketika gue pengen ngejar sesuatu. Ya cobain aja dulu. Kalau misalkan lu nyaman dengan naik gunung, atau lu sanggup, dan lu bisa sampai puncak, dan lu gak kapok, ya lu silahkan terusin. Kalau memang pas sekali lu nyobain dan lu kapok, ya udah lu gak perlu naik lagi gitu. Setidaknya lu udah pernah nyobain. Dan jangan pernah ada kata takut. Kecuali kalau lu misalkan lu tiba-tiba perdana naik, tiba-tiba solo. Ya selama lu naik dengan didampingin dengan orang yang benar, ya harusnya aman sih. Si Kiki itu memberikan penjelasan seperti itu gitu kan. Nah dari obrolan-obrolan kayak gitu, akhirnya mereka ngobrolkan kemana-mana, dan mereka bubaran lah. Nah ketika bubaran ini, sesampingnya Tole itu di rumah, Tole itu kayak kepikiran dengan omongan si Kiki ini gitu kan. Kok bisa dia naik? Akhirnya dia tuh kayak browsing-browsing. Pada saat itu tuh bisa dibilang masih jaman-jaman Facebook lah. Tole bilang tuh kan, dia browsing-browsing, liat postingan orang, liat gunung gitu kan. Wah gue pengen naik gunung. Ah yaudah deh, gue coba minta saran ke si Kiki ini gitu kan. Akhirnya Tole ini bisa dibilang apa sih, ngirim pesan lah ke Kiki. Kiki, lo kapan mau naik lagi? Dia bilang gitu kan. Gue pengen naik gunung nih. Ya gue sih, kalau misalkan ini biasanya gue sih sebulan sekali, karena kan ada beberapa kerjaan, dan gue pun ya rutin sebulan sekali lah. Dia bilang, yaudah nanti kalau misalkan lo mau naik, kabarin ya. Emang lo yakin mau naik? Kiki ini bilang kan, lo kan anaknya manja banget gitu kan. Kiki si Tole ini, yakin lah gue naik? Masa ya enggak? Masa gue bisa kalah sama lo sih? Dia bilang gitu kan. Yaudah kalau memang lo mau naik, siapin aja fisik lo, rutin-rutin olahraga, terus ya lo beli perlengkapan, atau enggak nyewa. Dia bilang gitu kan. Yaudah siap. Kapan nih kita berangkat? Yaudah nanti gue diskusiin dulu sama tim gue dulu, atau sama teman-teman yang biasa naik sama gue. Nah udah dari situ, obrolan udah ditutup gitu kan. Akhirnya Tole ini, nyarilah perlengkapan dia lengkap gitu kan. Nyari perlengkapan dia beli, dan setelah beli, akhirnya dapat kabar juga dari Kiki. Yaudah dua minggu lagi kita bakalan naik. Ditanya dong sama Tole ini, kita naik kemana nih? Dia bilang, Yaudah lah yang deket-deket dan enggak terlalu tinggi aja dulu buat lo gitu. Lagian juga gue juga naik tuh enggak pernah maksa untuk gunung yang tinggi. Kemana? Iya dia bilang gitu kan. Yaudah kita ke Pulau Sari aja. Dia bilang, Oh yaudah deh gue mau ngikut aja, masalah gunungnya lo atur-atur aja gitu kan. Yang penting gue harus siapin apa. Dan Kiki ini menawarkan, gimana kalau kita patungan segini, lo enggak usah mikirin makanan. Jadi nanti biar tim gue yang masalah makan dan lain-lain, lo tinggal beli cemilan pribadi lo aja. Kiki itu nyarinin kayak gitu. Dan Tole pun mengiakan gitu kan. Karena memang secara dalam hal senior, ya Kiki ini lebih senior. Walaupun dengan kondisi seperti itu. Nah singkat ceritanya, mereka berangkat nih. Udah di hari H gitu kan, mereka berangkat. Dan pas lagi berangkat kayak gitu, ya Tole ini cuma merhatiin doang gitu kan. Merhatiin aja yang lain pada packing-packing. Sedangkan Tole juga sebenarnya udah packing. Tapi packing-in itu nggak benar. Akhirnya diketahuin sama Kiki. Mau jadi anak gunung, masa packing-in kayak gitu. Belajarlah making, belajar making, bongkar lagi, bongkar lagi. Akhirnya diajarin sama Kiki. Belajarin. Dan sebelum naik, jadi Kiki ini ngobrol dulu nih. Ngobrol dulu dia tuh bilang, tiati lu di gunung tuh banyak setannya, banyak demitnya. Jadi kayak ditakut-takutin gitu coy. Kayak ditakut-takutin dan wah Tole itu kayak langsung gimana sih kayak ngedrop dong. Ya elah lu ngapa sih belum naik juga udah ditakut-takutin gitu. Kenapa nggak nanti aja pas udah turun. Ya memang kenapa. Lagi-lagi juga kalau ketemu setan kan yang harus dia takut tuh gue. Dia bilang gitu kan. Ya iya sih. Tapi gimana ya? Ya udah lah. Gue kagak jadi, kagak jadi. Akhirnya Kiki itu kayak ya udah sih. Cuma dibecandain begitu doang gitu kan. Dan ya tiba-tiba seketika cair sendiri lah gitu kan. Dan akhirnya mereka packing-packing. Mereka lanjut jalan. Dan singkatnya mereka sampai lah di bawah kaki gunung atau di salah satu base camp gitu kan. Ya walaupun pada saat sekarang tuh Gunung Pulau Sari itu udah nggak dibuka ya guys ya. Jadi buat lo yang tau aja Gunung Pulau Sari itu udah ditutup. Nggak tau akan dibuka lagi atau nggak. Nah kita lanjut lagi ke ceritanya. Udah sampai di base camp. Mereka juga ngurus-ngurus registrasi dan lain-lain. Akhirnya mereka mulailah pendakian pada saat itu tuh mulai trackingnya tuh jam 3. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore akhirnya mereka mulailah tracking. Nah di tracking ini di awal-awal ya lo tau lah kondisi Kiki ini kan memiliki satu kaki dengan satu banduan gitu kan. Pakai tongkat kan. Jadi dia nggak bisa yang namanya jalan nge-push cepet atau ya dia misalnya nyantai aja. Dan timnya ini atau temen-temennya ini juga udah sadar dan paham dengan kondisi Kiki ini. Dan Tole pun ngerasa seneng sebetulnya. Karena sih jalannya santai nih. Nggak buru-buru dan nggak cepet-cepet gitu kan. Ya Tole itu menikmati lah. Menikmati banget perjalanan. Dia seru. Pada saat itu nggak ada tim lain yang naik kecuali tim dia doang. Karena pada saat mendaki itu. Bisa dibilang itu weekday. Jadi cuma tim mereka doang nih gitu kan. Naik dia jalan. Singkatnya sampe lah di pos 1. Sampai di pos 1 mereka istirahat dan kondisi. Pada saat itu. Sampai di pos 1 itu sekitaran setengah lima. Atau jam limaan. Udah mau menjelang. Maghrib lah ya. Satu jaman lagi ke maghrib. Sebetulnya ya Gunung Pulau Sari itu kan bisa ditebus sekitaran 3 sampai 4 jam lah ya. Dekat ini. Dan gue pun pernah kesana ya nggak terlalu jauh-jauh juga. Tapi karena dengan kondisi kayak gitu ya. Mungkin-mungkin aja lo bisa nyampe 3 aja. 5 jam. Atau 6 jam itu mungkin-mungkin aja. Akhirnya dia istirahat dan mereka setelah istirahat break lanjut lagi lah. Mereka lanjut lagi dan sampai lah maghrib mereka belum sampai di area kem gitu kan. Nah mereka nge-break karena maghrib kan nge-break. Nah yang 3 orang ini Kiki dan 2 temennya Kiki ini kan mereka. Oh maghrib ini kita sholat dulu aja kali ya. Sholat tuh mereka bertiga. Sedangkan Toleh nggak sholat kan. Jadi si Toleh ini bukan orang muslim guys ya. Jadi kayak bisa dibilang ya dia bukan agama muslim lah. Dia cuma merhatiin aja. Nah lagi merhatiin temennya sholat Toleh ini. Kayak nengok kiri kanan kondisi. Pada saat itu kan udah lumayan cukup gelap ya. Dia ngeliat kiri kanan kok ada sekelebatan gitu. Kan ya. Ah mungkin cuma burung gitu kan. Tiba-tiba ada sekelebatan lagi. Pada saat itu memang masih samar-samar kan. Akhirnya dan kondisi pada saat itu juga ngeliat sekelebatan tuh. Toleh tuh belum yang ngeluarin namanya headlamp atau lampu gitu ya. Dia kayak gue ngambil lampu ah pengen tau apa tuh yang sekelebatan gitu kan. Pada saat itu juga Toleh nggak mikir yang macem-macem cuy. Nggak mikir aneh-aneh tentang demit atau setan apapun. Dia ngambil headlamp. Dan pas lagi ngambil headlamp. Kedengeranlah suara kuntilanak cuy. Itu ketawa. Dan ketawanya tuh nggak yang terlalu nyeremin sih. Menurut Toleh itu kayak samar-samar doang gitu kan. Suara apa ya. Kok ada yang kayak ketawa gitu kan. Bodo amat ya. Karena suaranya tuh kecil banget. Kecil. Tapi kedengeran jelas. Jadi pasti ngambil. Kedengeran lagi. Dan makin kesini setelah headlampnya udah dipasang di kepala. Wah tiba-tiba. Ada suara ketawanya tuh makin kenceng dan makin deket kan. Sedangkan temen-temennya tuh masih belum selesai sholat gitu. Belum selesai sholat. Bukan anak-anak juga. Siapa dong. Dia nengok kiri kanan sampai akhirnya. Suara itu bener-beneran kenceng. Dan dia kan nengok. Kayak kok nggak ada. Matanya tuh kayak ngepingin ngarah ke bagian atas pohon. Dan ternyata dia pas di atas pohon bener cuy. Disana tuh ada satu sosok kuntilana. Dan dari situ tuh tolnya tuh kayak mikir. Apa sih kayak apa. Pertama dia nggak terlalu. Apa sih namanya. Nggak terlalu fokus dengan apa yang dia lihat. Kayak samar-samar dong gimana sih gitu kan. Apa ya apa ya. Dan bener aja. Dia pas diperhatiin. Si sosok ini tuh kayak turun layang ke bawah gitu. Makin lama kan makin ke bawah kan. Harusnya makin deket dong dengan tole gitu. Dan pas dilihat diperhatiin. Ternyata sosok itu mukanya tuh bener-bener hancur. Nggak beraturan coy. Dan nyeringai kayak sambil ketawa. Nyeringai ngeliat ke tole. Tole langsung. Ki buruan ki solannya ki gue takut. Ki gue takut ki gitu kan. Dan nggak lama ki itu langsung nembal. Lu kenapa sih kayak orang ketakutan gitu. Itu ada apaan itu ada yang terbang-terbang deh. Dia bilang itu apaan terbang-terbang gitu. Ki itu kayak nanggapin. Apaan sih yang terbang burung. Kelawar. Atau apa superman. Dia bilang gitu kan. Aluh udah nggak usah bercanda deh. Ini di gunung ini udah malam juga. Itu apaan yang terbang-terbang. Nah kebetulan. Kiki ini bisa dikatakan orang yang rabun jauh lah. Jadi kalau dia ngeliat sesuatu hal yang jauh itu. Dia nggak terlalu jelas. Nah sedangkan kedua temennya itu cuek gitu kayak. Udah biasa lah di gunung ngeliat suatu penampakan. Mungkin karena faktor kecapean atau apa. Kayak ngalui gitu bodo amat gitu. Nah si Kiki itu karena memang temennya gitu kan. Jadi kayak. Udah lah nggak usah ditanggepin. Biarin aja sosok kuntilannya kayak gitu. Dan lu nggak ngeliat itu di depan kita. Ya gue gimana ngeliat. Gue kan punya rabun jauh dia bilang. Dan dari situ toleh kayak barungan kan. Anjir iya dong. Ini orang kayaknya dikasih spesial banget. Naik gunung ya. Maksudnya ngeliat sesuatu hal yang jauh itu nggak bisa ngeliat gitu kan. Ya terus gimana nih gue takut. Dan akhirnya ditanya lah Kiki ini ke temennya. Lu ngeliat? Temennya itu bilang. Nggak lah gue nggak ngeliat apa-apa. Ah masa sih bang lu nggak ngeliat? Nggak ngeliat gitu kan. Beneran gue nggak ngeliat. Dan ternyata disitu tuh. Nggak tau temennya si Kiki ini ngeliat apa. Nggak tapi pada saat itu memang Kiki ngeliat gitu. Dan sosoknya ini terus merhatiin kelompok mereka. Dari situ udah yuk kita lanjut. Kita lanjut. Nah mereka lanjut lah. Ternyata sosok kuntilanak ini makin lama makin ngedeketin jalur atau dari trek mereka. Yang awalnya toleh ini bersemangat. Tapi tiba-tiba kayak ciut. Dan dia tuh megangin salah satu carrier atau yatasnya dari si temennya Kiki ini. Pegangin aja. Nggak apa sih bang lu takut banget. Bang itu kuntilanaknya kok kayak ngedeket ke jalur kita ya. Mana nggak ada nggak ada gitu. Setiga orang ini nggak ngeliat. Setiga orang ini nggak ngeliat gitu. Jadi mereka ya jalan aja nyantai. Karena ritme jalan mereka itu lama kan. Kayak santai banget. Ya otomatis ngelewatin si kunti ini kan pelan-pelan banget gitu. Nah singkatnya sampe lah kayak papasan dengan si sosok kuntilanak gini coy. Sampai. Sedangkan si toleh ini masih ngadep begini coy. Jadi kayak takut aja gitu kan. Dan lo tau pas lagi jalan gitu dia nggak mau nengok ke sebelah kiri kan. Dia tuh dipegang. Jadi kayak ada yang megang bagian ininya. Punduk. Dan itu dingin banget. Sampai-sampai toleh ini teriak ketakutan parah. Dan kayak ngedorong kan. Ngedorong beberapa temennya yang di depan. Termasuk Kiki juga kendorong. Sampai akhirnya Kiki itu jatuh. Dan pas lagi jatuh kayak gitu. Akhirnya ditenangin lah sama beberapa temennya si Kiki ini. Udah tenang cuy, tenang cuy, tenang gitu. Lo nggak usah panik, nggak usah panik. Udah biarin aja. Lo kan disini naik kita bertiga. Gue nggak bakal ninggalin. Dan Kiki pun memaklumi tentang apa yang dialami sama temennya itu gitu kan. Udah lo santai, santai, santai gitu kan. Udah insya Allah nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Dan dari situ Kiki ini bilang. Lo istigpar, istigpar, istigpar. Nah pas lagi sepuluh kayak gitu kan. Gue Kristen cuy. Dia bilang gue agama lain dari situ ya. Akhirnya terpecah tuh gara-gara kayak gitu. Akhirnya ya mereka ketawa-ketawa. Dan temennya Kiki pun baru tahu bahwa si Tole ini ternyata adalah non-muslim gitu kan. Akhirnya dia itu ketawa. Dan singkatnya si sosok kuntilanak itu nggak ada nih. Dan mereka melanjutinlah perjalanan. Singkat ceritanya. Jam 9 mereka sampai di area kem. Nah ketika mereka sampai area kem tuh mereka udah nggak diganggu lagi. Dan menurut pengakuan Tole pun nggak ada sosok penampakan yang aneh-aneh lagi kan. Nah sampai di area kem mereka ngedirin tenda dan mereka masak-masak mereka pun. Ya pada saat itu Kiki juga bantuin lah. Kecuali Tole doang yang memang buta banget dalam hal pendakian. Dia bingung ngungapin. Jadi yang lain gue nyuruh. Udah lu diem aja. Yang penting nanti pas udah makan kita makan bareng aja. Yaudah dia cuma merhatiin aja. Pas lagi merhatiin kayak gitu. Tole ini kan kebelet pipis nih. Dia kebelet pipis. Dia bilang eh gue mau pipis anterin yuk. Nah sedangkan yang dua kan lagi sibuk masak. Kiki juga lagi bantuin. Jadi kayak sungkan sebenernya. Sebenernya yang nggak terlalu sibuk itu Kiki kayak sungkan. Karena kan kondisi Kiki ini kayak begitu kan. Aduh gue kayak enak. Akhirnya Kiki tuh bilang yaudah lu pipis tuh di belakang tenda. Tapi agak jauhan ya minimal 10 sampai 15 langkah lah dari tenda gitu kan. Nggak apa-apa nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah dia bilang yang penting jangan deket tenda. Nantinya bawa pesing tenda kita. Yaudah. Tapi lu liatin ya. Iya gue liatin dia bilang kan. Akhirnya si Kiki ini agak ngegeser keluar juga. Dan ngeliatin Tole yang lagi pipis kayak jalan ya gitu kan. Nah pas lagi Tole jalan itu. Nah dari situ kan kesenterin dan lumayan kelihatan juga sama temennya tuh ditegur. Majuan lagi lah itu terlalu deket banget lu baru jalan 2 langkah 3 langkah. Lu tiba-tiba mau pipis udah ke tenda. Agak jauhan lagi agak jauhan lagi tuh deket pohon deket pohon kata temennya si Kiki tuh. Ah gak jauhan gak jauhan. Udah disini aja lah gue kebelet banget. Udah disonokan ini disini diliatin juga. Yaudah lah Tole itu ngalah kan. Lanjut lagi dia jalan. Deket salah satu pohon. Pohonnya ini lumayan cukup gede. Cukup besar juga. Dia pipis disitu. Dia sambil lingkup kiri kanan kan. Dan ngeliat ke belakang. Ternyata memang di belakang masih nyinterin. Nah dia pipis lah. Buka celana gitu kan. Pipis baru setengah jalan pipis. Tiba-tiba di belakang dia tuh kayak ada yang niu. Jadi kayak ada yang niu bagian kuping dia. Atau punduk dia gini. Dia kayak merindih gitu. Tuh padahal pipis dia belum selesai gitu kan. Duh siapa sih tiba-tiba ada angin. Gak jelas sepoi-sepoi begini kan. Nah dia lanjut lagi pipis. Selesailah dia pipis. Ada yang niup lagi. Merinding lagi dia kayak. Gitu kan. Dia baru tuh nengok. Set. Dan pas lagi pipis lu tau. Ternyata di belakang dia itu ada sosok kuntilanak. Lagi merahatiin atau melototin si Tole ini. Dari situ Tole langsung teriak. Kuntilanak. Gitu kan. Teriak-teriak. Tolongin woy. Tolongin. Tolongin nih ada kuntilanak. Kuntilanak. Nah sedangkan Kiki yang merahati kan. Dia kan punya penyakit yang namanya rabun jauh kan. Gak terlalu merahatiin juga dan gak liat. Jadi apa cuek-cuek aja. Udah sih kunti dari mana lu kencing penakut banget sih jadi manusia gitu kan. Udah gede juga. Udah-udah balik-balik. Nah pada saat itu ternyata dua temennya juga langsung fokuskan kesana. Ternyata bener temennya itu langsung nyegol si Kiki. Ternyata bener. Itu ada kuntilanak di belakangnya si Tole. Kiki itu langsung. Ah seriusan lu seriusan. Iya bener. Dari situ temennya langsung bilang. Udah lu jangan kemana-mana. Diim aja matung aja disitu. Jangan lari kemana-mana. Dan syukurnya. Jadi Tole ini gak yang langsung lari. Atau kabur kocara kacin gak kemana. Dia tuh diem aja. Tapi sambil merahatiin si sosok kunti itu. Sambil megangin slatingnya yang belum disletingin cuy. Disitu dia diem. Dan menurut Tole. Sosok kuntilanak itu tuh kayak merahatiin aja. Merahatiin terus gitu. Sambil nyeringnya terus senyum. Dan saking ketakutannya. Tiba-tiba kuntilanak ini. Yang tadinya cuman diem nih. Gak ngeluarin suara apa-apa. Tiba-tiba cekikikan ketawa. Dan langsung terbang ke atas. Berr. Terbang ke atas gitu kan. Dari situ baru tuh. Tole itu pergi ninggalin pohon tersebut. Atau area kancing tersebut. Dan pontang-panting ke area tenda. Bahkan itu sampai nendangin. Kopi. Dan dia langsung masuk ke dalam tenda. Dengan nafas yang lumayan kecapean kan. Anjir itu apaan. Kenapa tiba-tiba bisa ada. Sosok kuntilan dari situ sih. Dan dari situ temennya ngejelis. Mungkin disitu rumahnya kali. Lu kencingin atau lu pipisin. Dari situ kiki bilang. Nah lu kagak permisi-permisi ya. Ya iyalah mana gue tau sih. Emang kalau kita pipis ada permisi-permisi ya. Ya kan gue agak tau. Ya setidaknya kata kiki tuh. Disitu kan ada binatang mungkin semut. Ada rumahnya semut. Atau belalang. Atau apalah. Ada tikus mutat. Ya setidaknya permisi lah. Kasian. Takut ada rumahnya. Keganggu juga. Amal kencing lu yang bau itu. Ya gue gak tau dah. Iya dah besok-besok gue bakal permisi-an lagi. Dia bilang gitu kan. Nah udah dari situ. Dia juga. Suruh temen-temennya tuh. Udah lu di dalam tenda dah. Dalam tenda. Tapi kan. Namanya masih ketakutan. Jantung masih berdegup. Kenceng gitu kan. Dan dia tuh mikirin. Tole tuh mikirin. Aduh nanti malam gimana ya. Mana pagi masih jauh banget gitu kan. Dan tole tuh kayak berpikiran. Gue bisa tidur apa enggak malam ini. Dan semoga. Dia tuh gak digangguin pada saat malamnya. Ya udah dari situ. Akhirnya mereka makan-makan nih kan. Mereka makan-makan. Dan udah dari situ pun. Tole tuh kayak pamit. Gue tidur duluan ya tidur duluan. Yaudah lu tidur gitu duluan. Nah akhirnya tidur duluan tuh tole tuh. Udah sedangkan mereka bertiga. Termasuk Kiki tuh ya masih ngobrol-ngobrol aja. Dan Kiki ini kayak ngomong. Dan ternyata tole ini gak bisa tidur. Jadi kayak ngedengerin si temen-temennya yang ngobrol di luar lah. Lu beneran ngeliat Kunti. Iya beneran tadi ada. Dan kayaknya sih sosoknya masih nimpel di puno. Lu sih punya penyakit kayak begituan. Jadi gak bisa ngeliat. Ya kata Kiki tuh alhamdulillah dong. Gue gak bisa ngeliat begituan. Jadi gue gak tau sosok penampakan. Ya gak apa-apa lah kalau masalah. Ngomong-ngomong doang atas suara-suara ketawa. Cekiki kan bodo amat dah. Yang mending gak ngeliat kan. Iya sih. Kata si temennya itu. Terus gimana nih? Yaudah lah kata temennya Kiki tuh. Biarin aja kayaknya. Sosok ini juga gak terlalu ganggu. Ganggunya tuh dalam arti. Gak yang neror kita. Ya cuma sebatas ya mungkin itu rumahnya. Atau mungkin itu habitannya. Udah biarin aja. Mereka ngobrol panjang lebar. Sampailah jam 12 malam. Atau hampir jam 1an lah. Nah mereka pun akhirnya tidur nih kan. Yaudah yuk kita masuk ke dalam tenda. Mereka tidur lah ke dalam tenda. Mereka tidur. Dan kondisi pada saat itu. Kiki ini kebagi. Eh. Tole ini ke bagian-bagian pojok lah. Bagian pojok. Sedangkan di tengah-tengahnya tuh ada Kiki. Ada temen-temennya gitu kan. Nah pada saat itu. Tole tuh. Eh lu baru mau tidur ya. Mereka ketiga temennya kayak heran. Lah lu kebangun. Tole tuh bilang. Gue belum tidur. Gue gak bisa tidur nih. Udah lu ngobrol lagi. Kayaknya sampe pagi. Sampe pagi. Dia bilang. Yaelah gue udah ngantuk banget. Udah. Lu coba apa sih namanya. Merem-meremgin. Ntar juga bisa tidur kok. Apalagi kita udah naikkan. Udah capek. Aduh tapi jangan dulu. Dan akhirnya ada salah satu temennya. Dia bilang. Udah. Tenang gue temenin. Tapi sambil rebahan ya. Ambil rebahan. Yaudah bener ya. Iya. Iya. Akhirnya. Udah tuh mereka kan sambil nge-rembahan nih. Dan pada saat itu juga. Tole ini ngobrol. Ngajak ngobrol kan. Ngobrol panjang. Dan si satu temennya yang mengiakan ini. Dia tuh cuman kayak. Nembal ini. Jadi kayak. Matanya mungkin udah ngantuk. Tapi kayak. Dan singkatnya. Ngobrol panjang. Tiba-tiba gak ada yang nyautin. Gitu kan. Kok gak disautin ya. Sama temennya si Kiki gitu kan. Bang. Lu tidur. Dan pas dicek. Kelihatan. Yang dilihat. Hamatole itu. Matanya masih melek. Dia kayak. Masih lirik. Apa maksudnya. Syukurlah. Lu masih melek gitu kan. Gue kira lu tidur bang. Udah tuh ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Tapi si temennya ini tuh gak. Gak nimbal lagi. Gak kayak. Gitu lagi. Ngobrol. Dan singkatnya. Itu ada yang. Ada yang apa sih. Ada yang nimbal. Gitu kan. Kayak. Ya gitu. Kayak. Sama kayak temennya lah. Nah pas. Kesini-sini. Dia baru sadar. Ternyata sumber suara itu. Bukan dalam tenda. Tapi di luar tenda. Pas lagi di luar tenda itu. Kayak heran dan bingung kan. Kok ada yang ngomong. Perasaan disini kita cuman. Satu tenda. Doang gitu kan. Nah. Lagi bingung kayak gitu. Pas samping dia banget. Tenda dia tuh kayak ada yang ngusap. Dan itu kerasa sama bagian tubuhnya dia. Sek. Aduh. Apaan itu. Dan gak lama itu disusul dengan suara tangisan ngerintih. Dari situ tolek panik dong. Dan ngebangunin semua temennya yang disitu termasuk. Bang. Bangun. 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 Di sebelah gue ada setan. Di sebelah gue ada setan. Gitu kan. Nah ya mereka pada bangun dong. Pada bangun dan. As bangun. Apaan sih. Apaan lagi gitu. Tadi di sebelah ada yang nangis-nangis. Nih gini-gini. Mereka bertiga langsung ngantung-ngantung. Ah gak ada nih. Gak ada lu. Ngalu-ngalu. Dan rasanya itu. Udah lu tidur di tengah dah. Tidur di tengah. Tidur lah di tengah. Nah pas lagi tidur di tengah. Mereka udah ditenangin lah si tolek ini gitu kan. Mereka mau coba tidur lagi. Dan bener aja ketika mereka yang lain juga belum pada tidur. Beneran ada suara ngerintih nangis. Gitu kan. Nah dari sini. Tuh kan bener ada suara ngerintih. Dan dari situ temennya tuh bilang. Udah dim aja kalau lu takut. Udah. Diam. Akhirnya ngedengerin orang nangis tuh. Dan karena Kiki juga pengen tidur. Kan Kiki itu kayak ngerin. Udah apa lu kalau mau nangis deket pohon lu aja. Jangan deket tenda gua. Dia bilang gitu kan. Udah pergi-pergi. Temen gua takut nih. Gua disini gak ganggu. Sorry kalau misalkan temen gua kencing di bagian area rumah lu. Udah lu pergi ke sana. Lu kalau mau ngopi lu bikin sendiri. Yang penting lu jangan bikin kegaduhan. Dan lain-lain pada saat itu. Dari situ tolek kayak dalam hati itu. Dia orang saklek apa gimana ya. Tiba-tiba setan diajak ngomong. Disuruh pergi. Disuruh ngopi. Bikin sendiri. Dari situ tolek tuh. Aneh lu di bil. Udah tidur. Dan gak lama setelah dari Kiki ngomong kayak gitu. Sosok gitu langsung kayak. Hilang aja gitu kan. Nah udah dari situ. Dan singkatnya akhirnya bisa tidur. Bisa tidur. Dan mungkin kayak tole ini. Tidur tuh gak tau kan jam berapa. Dan tiba-tiba subuh ya. Yang lain juga pada sholat subuh. Kecuali tole. Enggak kan. Dan pas udah itu mereka tidur lagi. Dan dibangunin lah tole. Le 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 bangun 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 bangun. Udah pagi nih. Udah pagi kita foto-foto. Ayo foto-foto lu. Katanya kan lu mau ngerasain foto-foto di gunung foto-foto. Ya walaupun sedikit dengan ekspetasi. Apa sih namanya. Masih ngantuk. Pengen masih tidur gitu kan. Oh gak mau deh bangun. Dan pas kebangun tuh kayak. Kayak sejuk seger. Ya walaupun gunung tampungas itu tidak memiliki view yang bagus-bagus banget ya. Dalam hal di puncak itu. Dia udah bangun. Dia foto-foto. Akhirnya masak-masak kopi-kopi. Dan dari situ pun tole ceria banget. Dan dari situ. Walaupun pada saat malamnya dia diteror dengan sosok kuntilanak. Tapi kayak ya seneng aja gitu. Dan pas. Dari situ pun memang udah gak ada kejadian apa-apa. Dan Kiki tuh ngasih kayak sharing-sharing lah tentang soal pendakian. Pendingnya pendakian tuh kayak gimana. Cara ngatasin kalau dapat kejadian kayak gitu gimana. Pokoknya banyak buat pelajaran yang Kiki kasih ke tole pada saat itu. Dan setelah dari kejadian itu. Mereka juga turun kan gak. Sekitaran jam 10 atau jam 11 mereka turun. Dan Alhamdulillah memang tidak ada kejadian apapun lagi. Dan iya. Wah pas udah turun tuh. Tole tuh gak ngerasa kapok justru. Justru dia seneng karena. Timnya mereka atau timnya tole ini bisa dibilang. Ya mereka solid. Atau mereka tuh kayak ngebantin. Walaupun pada saat tracking itu dia sempat ngedorong. Bahkan Kiki juga sempat jatuh. Jadi tole tuh punya rasa gak enak lah. Ke Kiki gara-gara jatuh itu. Tapi ya Kiki memaklumi itu gitu. Selama gak kenapa-napa. Dan kita juga masih selamat gitu. Ya gak apa-apalah diwajarin. Apalagi itu perdana kan. Dan ya mungkin ceritanya cukup sekian aja coy. Dan silahkan lu ambil pelajarannya yang bagus dari cerita ini tuh. Apa pokoknya banyak buat pelajaran yang ada di cerita ini tuh. Dan yang buruknya silahkan lu buang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.